Alhamdulillah Alhamdulillah yang pada kesempatan ini mengingat masih berada di bulan tul hijah kita akan mengkaji tentang dimensi sufistik dari latar belakang haji kita coba melihat ada dua titik spiritualitas dari dua nabi nabi adam dan nabi ibrahim yang perlu kita keladani di dalam gajian pagi ini nabi adam yang nanti menjadi latar belakang adanya arofah dan pembuktian cinta dan pengorbanan ibrahim yang nanti menjadi syariat kurban dan godaan setan terhadap ibrahim dan ismail ini yang nanti menjadi pelemparan batu jumrah atau jamarat yang dua-duanya ini istimewa apabila kita coba lihat di dalam surat di dalam surat al-fajr Allah mengabadikan dua kisah ini dalam teori kosan kalau kita belajar Allah itu tidak akan mengambil sumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki keistimewaan maka setiap hal yang Allah ambil sumpah di dalam al-quran itu pasti ada rahasia di belakangnya ketika Allah bersumpah demi waktu fajar mufasir memberikan penjelasan yang dimaksud fajar ini ya fajar sodik ada fajar galib ada fajar sodik fajar sodik ini kita sering nyebut sebagai waktu subuh permulaan waktu subuh kenapa waktu ini diambil sumpah oleh Allah kata para mufasir berdasarkan hadis rasul waktu ini waktu momen peralihan antara malaikat malam ke malaikat siang dan malaikat malam malaikat siang itu tidak langsung ganti sif mereka akan diam dulu di muka bumi ini mempersaksikan Quran yang dibaca saat sholat subuh jadi Quran yang dibaca saat sholat subuh itu istimewa karena dipersaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa malaikat itu kalau sudah turun itu berdiskusi apa yang Allah takdirkan siang ini nah itu ditanyakan keputusan-keputusan apa yang akan dieksekusi pada siang ini dulu setan iblis itu kerjaannya nyuri informasi ini mereka biasanya melakukan diskusi itu di langit satu dulu iblis setan punya kemampuan untuk menembus langit tapi sejak Rasulullah lahir langit itu nutup jadi iblis itu tahu Rasulullah lahir bukan dari Rasulullah tapi dari menutupnya langit karena langit sudah nutup tidak bisa ada akses lagi karena itu semua data Woi Biat yang dimiliki oleh Dukun Sandet Peramal itu data yang sudah expired karena dia tidak tahu data terbarunya data terbarunya setiap mereka mau naik ke langit akan dilempar seperti yang dijelaskan di dalam berbagai hadis dilempar dengan yang kita lihat seperti meteor itu karena itu syaitan al-rojim di dalam ta'mud a'udhu binlahi minna syaitan al-rojim rojim itu maknanya al-marjum al-marjum itu artinya yang dilempar batu batu panas setan yang dilempar batu panas itu maksudnya setan yang mau mencuri informasi Woi Biat di langit sudah tidak ada karena itu Rasulullah kemudian mengatakan peramal Dukun itu tetap bohong meskipun benar jadi peramal Dukun itu benarnya saja bohong apalagi salahnya benarnya saja bohong apalagi salahnya waktu fajar ini waktu istimewa karena ini waktu memulainya denyut kehidupan tapi kata fajar para ulama juga menjelaskan maknanya adalah memancar memancarnya mata air sebagai sumber kehidupan ada yang mengartikan kata fajar ini memancarnya mata air dari batu yang merupakan mu'jizat Nabi Musa ketika dipukul memancar dua belas mata air sesuai dengan jumlah suku Yahudi karena anaknya Nabi Yaakob itu ada dua belas dengan Nabi Yusuf maka sekarang pun kalau kita mau melacak suku Yahudi itu ada dua belas ini dua belas ini ada kisah yang menyebut bahwa batu dan tongkat Nabi Musa itu sebenarnya warisan Nabi Adam dari surga dari surga batunya segede kepala kepala sapi itu kalau dulu mau minum tinggal dipukul saja keluar mata air nanti kalau sudah selesai berhenti mata air bawa lagi batunya nanti panu dipukul lagi itu kalau ketemu orang-orang yang ahli air dicari batu ini tapi ya insyaallah sudah tidak ada mujizatnya sudah selesai satu-satunya mujizat yang sampai hari ini masih berjalan kemujizatannya hanya Al-Quran hanya Al-Quran dan hanya mujizatnya Rasulullah yang diizinkan oleh Allah menunjukkan kehebatannya ilah yaumil kiamah Quran termasuk wal-fajr ini diartikan juga oleh para mufassir keluarnya air dari jemari Rasulullah Rasulullah itu nabi istimewa tidak ada nabi yang tangannya bisa mengeluarkan air juali Rasulullah kalau kita mikir habis ilmu Bapak bagaimana menjelaskan dari jari bisa keluar mata air itu pakai teori apa juga tidak kena pakai teori apa juga tidak kena tapi faktanya itu terjadi di Rasulullah maka kalau nanti walinya Rasulullah itu bisa menarik air dari tanah keluar tidak usah kaget sunan gunung jati bisa narik air dari tanah tiba-tiba keluar kalau di Pasuruan itu ada ada putranya sunan gunung jati yang namanya Syed Soleh kakaknya Syarifah Khadija Syarifah Khadija ini punya putra hebat-hebat Syed Sulaiman dan Syed Arif yang nanti nyebar pondok-pondok dimana-mana ini terutama di daerah Jawa Timur Jawa Tengah Syed Soleh itu kalau kita kebesarian di Pasuruan itu airnya artesis sampai sekarang kalau itu dinginnya nikmatnya Masya Allah saya selama ini tahu air kok saya belum ketemu air seenak itu dan sedingin itu jadi sangat bagus jadi kalau kita mandi disitu seger banget rasanya itu dekat dengan Mbah Soleh Semandi itu Syed Soleh Semandi dulu yang diutus oleh Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin untuk menundukkan ada orang sakti namanya Musangkin itu yang punya gedegayaan hebat di daerah Pasuruan itu akhirnya ditundukkan oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Syed Soleh yang nanti menjadi mertua dari Syed Sulaiman Syed Sulaiman itu pendiri pondok Sito Giri pondok tertua dan sekarang koperasinya terkaya se-Indonesia santrinya terbesar banyak dia mulai tahun 1817 pondok ini sangat melegenda hari ini mungkin kalau kita belajar baca kitab itu yang sekarang lagi fenomenal metode Al-Miftah itu metode membaca kitab cepat dari pondok Syed Soleh Kiri di Syed Soleh Kiri anak-anak tidak itu tapi terbaca kitab jangan anak sanawiyah anak aliyah itu anak S2 belum tentu menang musuh anak aliyahnya Syed Soleh Kiri itu aliyah Syed Soleh Kiri itu sudah menguasai fikir syafi'iyah malikiyah hanafiyah hambaliyah sehingga aliyah itu sudah siap jadi kiyah aliyah sudah siap jadi kiyah kalau saya tidak salah aliyah itu termasuk alumni Syed Soleh Kiri di Surabaya nanti putranya Syed Solehman ada namanya Syed Akbar dia mendirikan pondok Syed Resmo pondok Syed Resmo ini menjadi menjadi basis perlawanan 10 November maka jangan kaget kalau di perang 10 November itu kemudian Kiai Abbas buntet turun karena memang masih keluarga antara Cirbon Surabaya Pasuruan itu masih satu keluarga sehingga itu semua keturunan sudah menjadi dulu 10 November turun dengan seluruh karomah yang dimiliki Kiai Abbas muter-muter surbannya sehingga pesawat itu rontok semuanya dan Kiai Abbas yang belum siap perang 9 November yang diminta beliau minta 10 November karena mujahadari adohnya baru selesai di tanggal 10 sehingga perang itu terjadi di 10 November sama Kiai Abbas Masyari itu juga masih punya pertalian darah sama sehingga kita kalau melihat relasi geneologis ulama-ulama itu masih satu saudara dan masih punya darah ke Rasulullah jadi hebatnya Kiai Indonesia itu meskipun tidak menyebut Habib tapi mereka Habib dia ada darah Rasulullah walaupun dia sudah tidak manjung karena itu secara keilmuan dan secara ibadah secara ruhannya yoga kalah yoga kalah ya hebat-hebat juga kaya-kaya kita juga sangat istimewa dalam persoalan begini nah saya balik ke persoalannya wal fajri demi waktu fajar walayalin ashr demi malam-malam yang 10 malam-malam 10 ini ada mufasir yang menyebut ini 10 akhir Ramadan tetapi yang paling kuat banyak menyebut ini 10 awal tul hijah kita sudah lewat tapi saya ingin membicarakan khusus di Nabi Adam dan Ibrahim ini malam istimewa saya kira sudah dibahas panjang kemarin sudah saya tidak mau mengulang itu was syafa'i wal wadr syafa'i itu kalau kita ambil penjelasan syafatul qadir syafa'i itu pasangan yang dimaksud pasangan disini adalah adam dan hawa kalau syafatul qadir kalau kita buka tafsir fahrul rozi misalnya mafatihul qaib syafa'i itu banyak arti syafa'i itu bisa diartikan makhluk karena makhluk itu semua berpasangan makhluk itu ada laki-laki ada perempuan ada siang ada malam ada tinggi ada rendah semua pasangan tidak ada makhluk yang tidak berpasangan yang tidak berpasangan itu bahas harapnya water witer nah yang witer itu cuma Allah yang witer itu cuma Allah bahkan sampai sifat makhluk pun itu berpasangan ada yang pinter ada yang buduh ada yang hidup ada yang mati ada yang kuat ada yang lemah sifat Allah itu tidak pasangan Allah hidup tidak pernah mati Allah Allah kuat tidak pernah lemah Allah Allah indah tidak pernah buruk Allah jadi Allah itu sampai ke sifatnya pun witer kenapa ini dipakai sumpah Nabi Adam ya ini nanti karena dia menjadi latar belakang Arofah dan demi waktu malam ketika berjalan berlalu malam ketika beralih menuju pagi itu saat-saat istimewa sehingga sepertiga malam terakhir itu bahkan seperempat malam terakhir itu waktu paling istimewa dari malam karena itu Imam Ghazali mengajarkan kalau mau belajar sholat malam itu tidak di awal malam tapi di akhir malam Syabdul Wahab juga mendidik kita para awliya para ulama para ahli toriqoh mengajarkan belajar sholat malam itu justru dari menjelang subuh menjelang subuh bangun 10 menit nambah 15 menit nambah 10 menit dari sebelum subuh dari sebelum subuh bahkan Imam Rifai pendidik toriqoh Rifai beliau menjelaskan Allah itu dalam setahun punya satu malam malam tempat Allah menurunkan anugerah yang khusus bagi orang yang ahli sholat malam diharamkan bagi orang yang tidak ahli sholat malam dan itu adanya di sepertiga malam terakhir makanya ini dirahasiakan gak ada yang mengerti kata Imam Rifai karena tapi waktu yang Allah pilih itu selalu berada di sepertiga malam terakhir karena itu demi malam ketika berlalu itu istimewa istimewa adakah kamu mengerti bahwa di dalam malam-malam yang sepuluh itu ada sumpahnya di hijr di hijr ay di hijin wa aklin wa kulbin orang yang memiliki perasaan orang yang memiliki rasionalitas orang yang memiliki ketajaman mata batin hijr itu maknanya keren karena orang-orang belum tahu saja makanya anaknya gak ada yang dinamai hijr kalau nanti ngerti bakal banyak anak yang nama di hijr di hijr itu itu keren pak di hijr itu ya jenius ya unlike dan nabi ibrahim dipuji Allah dengan ini nabi yang lain gak ada yang dipuji tapi bapak jangan mengira rasulullah gak sehebat ini rasulullah itu udah selesai nabi semuanya kalah jangan diadu dengan rasulullah karena the best nya the best itu ya rasulullah tapi kalau saya ditanya setelah rasulullah itu nabi itu siapa kira-kira rasanya kalau kita baca di berbagai kitab kita gak ketemu nabi yang lebih istimewa setelah rasulullah dari nabi ibrahim ibrahim ini spiritualitasnya menempati yang tertinggi karena itu ketika rasulullah mi'araj nabi terakhir yang ditemui rasulullah di langit tujuh menyandar ke baitul makmur di sidrotul muntaha nabi ibrahim baru di sidrotul muntaha nabi ibrahim ada nabi musa dan seterusnya tapi kita gak bisa mengatakan kalau begitu nabi isa rendah dong karena nabi isa ada di langit kedua nabi isa belum selesai tugasnya nabi isa belum selesai nanti masih turun dia masih menghabisi menghabisi mata satu dajjal menghabisi dajjal dajjal itu kalau melihat nabi musa dia akan hancur tubuhnya sehingga sakti kayak apapun dajjal itu sampai wali-wali pun akan kalah semuanya orang alim baca apa saja tetap kalah tetap kalah nanti tapi kalau dia ketemu nabi musa apa nabi isa dia akan meleleh karena itu dia ketakutan dia hanya hidup 40 hari di muka bumi tapi 40 hari itu sudah cukup apa ini sengsara orang karena satu hari pertama itu kata rasulullah sebanding dengan 40 tahun kesusahan itu tidak tahu mudah-mudahan kita tidak ketemu itu dijauhkan Allah dari yang seperti ini di hijr nabi ibrahim itu sangat jenius saya sepakat dengan imam wazani yang menyatakan bahwa nabi ibrahim ini disepakati oleh para ulama islam sebagai filosof pertama ini filosof pertama kalau imam wazani menjelaskan begini orang taunya orang berpikir rasional sistematis itu Yunani ya pertama bisa berpikir rasional Yunani tapi dibantah oleh imam wazani Yunani itu tidak tiba-tiba bisa mikir rasional sistematis universal gitu sebelum orang-orang Yunani itu bersentuhan dengan tradisi Mesir kuno Yunani itu isinya mitologi mitos-mitos sampai hari ini mitosnya tetap kita bawa horoskop horoskop itu mitologi Yunani yang sampai sekarang dipelihara bintangnya cancer sakitarius ini nanti pada tanggal ini susah uangnya sedikit dunia tidak ada yang uangnya sedikit ini hati putih puan ini ini Yunani termasuk Dewa Amor ini Yunani ini sekarang sampai sekarang masih lekat di dalam pikiran sebagian kita dan itu padahal mitologi Yunani Yunani baru bisa berpikir rasional ketika dia bersentuhan dengan Mesir kuno jadi tradisi berpikir intelektual itu rasional kritis filosofis itu Mesir kuno dulu itu dibuktikan dengan adanya piramida dan piramida itu tidak mungkin kalau disitu tidak ada matematika karena disitu ada sudut-sudut simetris dan lain-lain tidak mungkin kalau itu tidak ada astronomi dan lain-lain tapi Mesir kuno Mesir kuno ini ada siapa disitu ada Nabi yang cerdas Nabi yang jenius juga namanya Musa Musa itu kalau kita baca di surat kahvi Nabi Musa itu representasi intelektual rasional pada puncak keilmuannya Musa ini pangeran loh Pak Nabi Musa itu pangeran dia anak angkatnya Fir'aw kita bisa bayangkan fasilitas pendidikan Musa kayak apa maka Musa itu mendapatkan pendidikan terbaik karena itu Nabi Musa menguasai semua cabang ilmu di zamannya pointer Nabi Musa itu pintar banget sehingga dipuji-puji oleh orang Yahudi apalagi gennya Yahudi sekarang ini orang pintar Yahudi sampai hari ini Allah sudah menaskan itu di Quran Musa itu jenius dan ketika Musa dibanggakan dengan kejeniusannya Allah memberitahu ada ilmu yang belum dikuasai Musa saat itu maka dihadirkan sosok Khidir Nabi Allah Khidir lain waktu kita bahas ini tapi orang sering keliru ketika memahami kisah ini terus dianggapnya Nabi Musa itu ketika ketemu Nabi Khidir Nabi Musa kayak kalah karena Nabi Musa diajari Nabi Khidir kok kayaknya tinggian Nabi Khidir tapi ternyata di dalam pembahasan kenabian kok yang jadi ulul azmi Nabi Musa itu jadi bingung kita ini gimana sih kok dikisah ini Nabi Khidir gurui Nabi Musa tapi di dalam peringkat kenabian justru Musa di atasnya Nabi Khidir tapi harus ingat bahwa nanti di surat toha Nabi Musa ini disempurnakan oleh Allah spiritualitasnya ketika Nabi Musa itu disuruh kholwat 30 hari bahasa orang Jawa tapah kholwat 30 hari kemudian disempurnakan 10 hari jadi 40 hari Nabi Khidir kalah disitu Nabi Musa sudah bisa berdialog dengan Allah yang tidak dimampu oleh Nabi Khidir Musa itu akhirnya menggabungkan dua-dua dari keilmuan ini nah ketika Nabi Musa sudah punya dua-duanya yang tidak bisa dikejar oleh Nabi Khidir Musa tetap di atas Nabi Khidir nah itu yang itu yang belum orang selalu lupa kemudian mengatakan bahwa ilmu syariat itu lebih penting karena ternyata Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khidir bukan itu tidak bisa syariat tanpa hakikat itu dua-duanya harus dipakai mesir kuno ini ada yang lebih dulu ternyata yakni peradaban Babylonia peradaban Babylonia itu basisnya di Mesopotamia Mesopotamia itu berada di lembah sungai Tigris antara Irak Turki ini daerahnya Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu disinyalir lahir di Irak tinggalnya di Hebron tapi beliau waktu dibakar itu di daerah Turki di daerah Turki karena Namrud itu ada dua tempat kerajaannya di Irak dan di Turki ini daerah perlintasannya Ibrahim maka Imam Ghazali dan para ulama kita mengatakan warisan berpikir kritis itu Ibrahim karena tidak ada di luar Ibrahim kita tidak ketemu orang sejenius Ibrahim siapa sampai-sampai di Quran itu diabadikan kejeniusan Ibrahim oleh Allah ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan itu caranya tidak seperti Nabi yang lain yang terus diwakyukan bahwa inna ni anallah la ilaha ilaha anna fa'amudni aku ini Allah sembahlah aku tidak begitu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dibiarkan oleh Allah melalui proses kritis melalui proses kritis sehingga Nabi Ibrahim itu membuat logika yang kemudian dikenal dengan silogisme saya lebih seneng dengan Imam Ghazali karena kalau kita belajar logika silogisme kias itu kita selalu mengatakan silogisme itu miliknya Aristoteles walaupun Aristoteles di Islam itu juga dimuliakan Aristoteles ini wakilah ini perdebatan itu gurunya Alexander the Great apakah Alexander the Great itu Iskandar Dulkornen ini juga masih ada perdebatan katakanlah bahwa Alexander the Great itu adalah Iskandar Dulkornen gurunya Alexander the Great itu adalah Aristoteles kalau Iskandar Dulkornen itu namanya dikutip di Quran ya maksud gurunya tidak baik gitu loh ya maksud gurunya tidak baik ya kalau muridnya dikutip ya gurunya insyaallah termasuk orang yang soleh jadi orang ini orang soleh karena belum ada agama Rasulullah jadi jangan mengukur kealiman orang sebelum syariat Islam dari kacamata Islam cukup dilihat dari kebaikan dan kebenaran yang mereka miliki itu sudah bisa menjadi indikator dia orang yang dicerahkan oleh Allah dia orang yang diistimewakan oleh Allah apa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ketika di Al-Quran itu dijelaskan punya premis mayor kalau bahasa Imam Ghazali premis mayornya itu Tuhan Allah adalah Maha Kuasa terus dicari premis minornya siapa yang Maha Kuasa itu di bumi dicari di hidup ini maka yang dia lihat paling kuasa pasti yang paling tinggi yang paling tinggi itu bintang maka Quran memberitahu ketika melihat bintang ini Tuhanku kata Ibrahim karena Allah Maha Kuasa bintang bintang kuasa maka bintang adalah Allah nah itu kesimpulan pertama tapi ketika 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 melihat ada bulan ini ini lebih besar ini ini Tuhanku nah premis minornya diganti bulan kuasa maka maka adalah bulan tapi setelah itu ada buk ada matahari yang bazirotan yang jauh lebih terang lagi oh berarti kalah ini bulan ganti lagi premis minornya ternyata yang kuasa bukan bulan tapi matahari maka Tuhan itu adalah matahari mungkin pencarian rasionalnya orang Jepang itu terhenti di sini sehingga Tuhannya berhenti di matahari tapi Nabi Ibrahim tidak setelah dia tetapkan Tuhan itu matahari Nabi Ibrahim tetap amati yang namanya kuasa itu tidak terikat kalau terikat itu namanya tidak kuasa tapi matahari dilihat kok matahari selalu keluar dari timur kalau dia benar-benar kuasa terserah dia mau keluar dari timur mau keluar dari barat mau tidak keluar itu terserah dia fakta bahwa dia selalu keluar di timur dan selalu tenggelam di barat tidak pernah tidak begitu menunjukkan dia ini terikat dia terikat oleh aturan yang memaksa dia untuk selalu dari timur dan selalu tenggelam di barat berarti ada aturan ini yang ngatur matahari dan mengatur semesta raya berarti ada yang membuat aturan ini ada yang mengatur semuanya ini premis minornya diganti berarti yang mengatur semua alam raya ini itulah Tuhan mengatur alam raya ini fator samawati wal or maka Ibrahim langsung mengatakan ini wajah tu wajihah lilladhi fator samawati wal or aku hadapkan wajahku pada yang menguasai memelihara mengatur seluruh semesta raya dan bumi ini ketemu Nabi Ibrahim ketemu Allah melalui proses rasional yang sistematis yang sistematis maka hampir bisa dipastikan atau kalau saya mengatakan dipastikan tidak bisa orang sampai ke Allah kalau pikirannya tidak kritis tidak hati-hati jalan menuju ke Allah itu mengharuskan orang selalu hati-hati terhadap tipu daya yang mengelesetkan orang dari jalan Allah hati-hati dengan apa dari berbagai kudaan setan penyimpangan maka Quran hadis syariat itu fikir itu wajib dikuasai benar untuk menyaring setiap hal yang nanti bakal datang setiap tipu daya yang akan hadir ketika orang melangkah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Adam apa yang istimewa di dalam peristiwa haji ini Arofah itu kisah pertobatan Nabi Adam kalau kita membaca di kitab Hunyah Syabdul Qadir Al-Jilani mengutip penjelasan dari Wahab bin Munabih Wahab bin Munabih itu tabiin yang paling ahli sejarah jadi tabiin generasi di lever tabiin pakar sejarahnya itu namanya Wahab bin Munabih Wahab bin Munabih ini sebenarnya adalah intelektual Yahudi beliau orang Yahudi yang paling ahli sejarah membaca banyak sekali kitab-kitab klasik dari berbagai literatur kemudian beliau menjadi orang Islam dan menjadi orang Islam yang sangat soleh karena itu data-data sejarah masa lalu di dalam kitab tafsir maupun dalam literatur Islam itu banyak sekali dari Wahab bin Munabih waktu itu beliau tinggal di Yaman ada dua tabiin besar yang tinggal di Yaman satu tafs yang dua Wahab bin Munabih yang alim ahli fikih ahli tasawuf itu Imam tafs Imam tafs ini nanti yang memberi fatwa untuk sholat di Mekah itu muter jamannya Rasulullah sholat itu gak muter gak muter sholat itu dulu ngadep ngadep ke multasam baris lurus gini gak muter melingkar itu sampai Sayyidina Abu Bakar ya begitu Sayyidina Umar ya begitu sampai Sayyidina Ali ya begitu sampai Muawiyah pun begitu ketika Yazid bin Muawiyah itu jama'udah banyak sehingga kalau dibuat begini kebelakangnya udah gak karuan akhirnya minta fatwa ke Imam tafs dulu Rasulullah sholat begitu itu kenapa karena itu kalau sholat ngadep itu tembus ke tembus ke Baitul Maktis jadi satu kali arah ini kena dua ya kena Ka'bah kena Baitul Maktis tapi kemudian kan Ka'bah nya sekarang pusatnya ibadah kan sudah Mekah maka kemudian Imam tafs memberi fatwa melingkar saja maka kemudian sholat itu melingkar jadi kalau orang bilang sholat mau persis Rasulullah itu itu batal itu batal yang sholat melingkar itu enggak seperti Rasulullah itu sudah sudah ijtihad Imam Taus sekarang melingkar semua makanya kiai-kiai itu enggak terlalu kaku dengan arah harus benar-benar lurus itu enggak begitu enggak begitu kalau orang sholatnya begini kan yang sebelah sini sudah enggak lurus Kaabah itu tapi zaman Rasulullah begitu sama yang mau marahi Rasulullah ya enggak bisa enggak bisa ya karena yang diminta oleh Quran itu arah arahnya kan kita enggak nyembah batunya kan kita nyembah Allah yang Allah meminta supaya arahnya nah Imam Taus ini yang memberi fatwa nanti ada orang meninggal 7 hari 40 hari itu Imam Taus Imam Taus sehingga tradisi tahlil itu sebenarnya dari Imam Taus ini Imam Taus nanti satu hari kita bahas khusus tentang ini dan salah total kalau orang mengatakan bahwa tahlilan itu dari agama Hindu di Jawa sampai yang cari sudah agama Hindu mana ada tahlilan itu sampai yang sana pergi ke Bali itu sisa-sisa Hindu Jawa yang pindah ke sana coba kalau mereka mati memang ada 7 harian memang ada 40 enggak ada mau kemana bapak mau ke India juga enggak ada enggak ada itu bukan tradisi Hindu bukan tradisi Buddha itu fatwanya Imam Taus Tabiin karena nanti ada hadis yang ini perdebatan hadisnya ada yang menyebut ini enggak kuat hadisnya dimana Rasulullah menyatakan bahwa orang mu'min itu mengalami masa paling berat di dalam kematian itu 7 hari 7 malam pertama kalau orang munafik itu 40 hari kata Rasulullah nah kita itu oleh para ulama ya kita itu ya pede tapi ya jangan kepedean gitu loh ya jangan terus mengatakan aku kan bukan orang munafik jadi aku 7 hari cukup enggak usah 40 hari oh sampean ya kadang nipu gitu loh ya oh kita ini kadang enggak amanah gitu loh ya oh kadang kita ini ya khianat gitu loh ciri-ciri munafiknya ya ada maka para ulama itu menyatakan enggak ada yang paling membahagiakan orang yang sudah meninggal itu kecuali hadiah dari yang hidup dan nanti kalau kita melihat di Quran apa yang paling diingini orang yang sudah mati sodakoh fa'asodakoh fa'akumminan itu kepingin sodakoh orang mau meninggal itu minta undur sebentar saja kepingin sodakoh karena itu terus diajarkan bersedekahlah atas nama yang meninggal sedekah paling gampang kasih makan orang-orang itu kasih makan niatkan sebagai sedekahnya yang meninggal gitu loh loh terus yang sekarang ustad-ustad baru belajar islam enggak paham ini mati wak malak pesta yuk bodak malak sama enggak ngerti logikanya ini bukan pesta ini sedang bersedekah atas nama si mayat tapi jangan gunakan harta mayat karena kalau menggunakan harta mayat itu nanti ada persoalan waris gitu loh ya kalau nanti itu belum diizinkan oleh ahli waris jatuh haram gitu loh kalau ini menggunakan harta yang meninggal harus dipastikan seluruh ahli waris rito kalau seluruh ahli waris rito boleh tapi ahli waris rito enggak boleh itu kuncinya tapi lain kali saya ngomong ini wahabimu nabi mengisahkan bahwa nabiullah adam ketika turun di bumi turunnya itu di sarondip namanya sekarang sarondip sarondip itu di serilangka bukitnya namanya bukit jundi sarondip serilangka india itu dulu tapi begini jangan terus bapak itu pasti valid kalau sudah data sejarah itu yang paling ngerti kita enggak tahu persisnya tetap data sejarah itu tingkat validitasnya seperti itu nabi adam di india atau serilangka ibu hawak dijidah diturunkan oleh Allah iblis dan hewan yang dipakai menyusup oleh iblis ke surga iblis itu masuk surganya masuk ke mulut hewan hewannya sedih seontah sehingga masuk kembali padahal iblis sudah terusir dari surga nah itu diturunkan di irak diturunkan di irak nabi adam ini nangis terus susahnya itu kalau ibn kasir di dalam kitab al-bidayah wa nihayah itu menjelaskan nabi adam susah itu sampai 70 tahun 70 tahun tapi wahab bin munabih menjelaskan pada hari ketujuh nabi adam tinggal di dunia dan terus menangis Allah menegur kenapa kamu nangis adam adam tentu menjelaskan kepada Allah ya Allah saya susah saya sudah tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan penuh dengan kemudahan penuh dengan berbagai makanan yang nikmat dan seterusnya sekarang saya harus tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan kesusahan dan lain-lain Allah kemudian menggertak nabi adam adam siapa yang tidak kecewa dengan kamu aku ciptakan kamu dengan kekuasaanku sendiri aku tinggikan derajatmu dari semua makhlukku aku muliakan kamu dari semua makhlukku bahkan kamu aku angkat lebih mulia dari para malaikat malaikat aku suruh sujud hormat kepadamu dan aku izinkan kamu makan apa saja di surga kecuali satu pohon itu saja jangan kamu dekati kok kamu ternyata gagal siapa yang tidak kecewa dengan kamu nah ini ini nanti jangan keburu nyalahkan nabi adam ini kalau tidak dikelirkan ini kita terus jadi nabi adam jadi tertuduh nabi adam masuk gitu saja tidak bisa nanti nanti nabi adam itu sadar dia harus turun ke bumi maka yang difikirkan nabi adam adalah bagaimana bisa lama tinggal di surga karena itu iblis kemudian mewujud menjadi makhluk yang belum pernah dikenal nabi adam dan iblis itu kemudian mengatakan aku ini penasehatmu di surga ini kira-kira bapak kalau ketemu orang tidak pernah tahu terus ketemu di surga padahal informasinya iblis sudah di luar surga punya bayangan bahwa ini iblis juga punya dia sumpah-sumpah pakai nama Allah itu yang membuat nabi adam nabi adam orang soleh belum pernah ditipu orang belum pernah ditipu orang jenengkan kalau belum pernah ditipu orang yang sok soleh sampai orang lihat orang haji itu sudah yes pak haji begitu tahu-tahu begitu ditipu pak haji baru haji brengsek juga baru begitu ayo kalau belum ketemu orang yang sok kiai tapi ternyata penipu jadi kan begitu hadapan dengan kiai sudah kesenurut semua tapi begitu ada yang model penipu tidak semua kiai benar loh kan mulai begini jadi kehati-hatian itu kadang terjadi setelah nabi adam waktu itu nyirayu ini penasehat benar kalau versinya Gus Bahak malah iblis ini malah sumpah-sumpah demi Allah Allah sudah merubah ketentuannya informasi terbaru dari Allah ini tidak diharamkan lagi coba kalau ada orang berani sumpah demi Allah itu kira-kira bapak percaya tidak kita saja percaya apalagi nabi nabi itu tidak punya suudan sama sekali ke orang itu loh yang jadi pahami dulu jangan keburunya lahkan nabi adam tapi kalau kita amati orang alim itu memang tidak akan bisa dijatuhkan setan disuruh maksiat itu tidak bisa tapi orang alim itu bisa jatuh dari kebaikan yang kebablasan setan akan menjatuhkan dari situ adam kepingin tinggal di surga maka itu yang dimainkan oleh iblis dijadikan alasan kata iblis sebenarnya kamu itu tidak boleh makan buah ini karena kalau kamu makan buah ini kamu jadi malaikat kalau kita baca di kitab tafsir begitu kamu jadi malaikat kamu makan buah ini abadi kamu di surga nabi adam tidak percaya ibu hawak mulai tertarik urusan diskon pasti ibu-ibu lebih cepat sensitif jangan-jangan benar dimakan ibu hawak tidak ada Allah belum mengadab nah ketika Allah belum mengadab ibu hawak sudah makan nabi adam tertarik begitu melihat istrinya tidak apa-apa jangan-jangan iya dimakan oleh adam adam makan bukan kepingin makan bukan disitu beda salah sama dosa kalau dosa itu kepingin nafsu kepingin kenapa berzinah haram karena nafsunya kepingin kenapa korupsi haram karena nafsunya kepingin adam tidak kepingin tidak kepingin buah kultin tidak tidak kepingin buah kultin tidak cuma adam kepingin lama tinggal di surga kepingin di surga apa salahnya kepingin terus dekat Allah apa salahnya sehingga memang tidak bisa secara hakikat ini disebut dosa sehingga kalau kita ngomong nabi itu maksum ini bukan dosa tapi bahwa ini salah ya salah sehingga kadang-kadang disebut dosa juga ya tidak apa-apalah tapi maknanya kita paham bukan dosa seperti yang dilakukan oleh manusia biasa maka nabi adam menangis Allah kemudian bersumpah kepada adam demi keperkasaan dan keagunganku kata Allah seandainya muka bumi ini diisi orang-orang yang soleh yang alim yang soleh yang alim yang kemudian dia ibadah siang malam tanpa terputus sekejap matapun tapi kok berani dia itu tiba-tiba berdosa kepada ku la'anzaltuhum manazilal asin maka orang itu aku akan jatuhkan ke derajatnya orang yang ahli ahli maksiat nangis nabi adam hebat sampai akhirnya didatangi oleh malaikat jibril jibril kemudian beritahu adam kamu ke mekah kamu tawaf mudah-mudahan nanti diampuni oleh Allah nabi adam tawaf seminggu tawaf terus Allah masih belum mengampuni belum mengampuni kecuali adam bergeser dari tempat tawaf itu ke tempat yang disitu nabi adam naik ke bukit ngeliat ada orang lewat ketika dikejar ternyata ibu hawak ketemulah suami istri ini disitulah kemudian berdua ini sadar atas kesalahannya kalau nyesalnya nangisnya itu sejak dari awal sudah menyesal tapi menyadari kesalahannya itu baru ketemu di tempat itu sadar ngerti faham bahasa rohnya arofah maka tempat itu disebut arofah karena itu syaratnya tobat itu dua satu menyesal dua sadar menyadari segala kesalahannya nah itu syaratnya tobat satu anadam menyesal yang kedua iktirof dari kata arofah harus sadar diri atas kesalahannya nabi adam dan ibu hawak menyadari kami telah menganyaya diri sendiri ya Allah dolim terhadap kami sendiri wa illam tagfirlana fa illam tagfirlana kalau kamu tidak mengampuni kami ya Allah wa tarhamna dan tidak menyayangi kami ya Allah lanakunan naminal khonsirin kami pasti menjadi orang yang merugi besok di akhirat nah kesadaran inilah yang menjadi momentum paling penting dari spiritualitas nabi adam maka ini yang diminta Allah untuk diulang oleh semua keturunan nabi adam karena tidak ada kita ini yang tidak punya dosa kita disuruh napaktilas ruhaniah nabi adam untuk hadir di tempat ini dalam rangka taubatan nasuhah sehingga di tempat ini orang disuruh mengambil komitmen baru memutus masa lalu taubatan nasuhah lahir dari sini menjadi pribadi baru yang tidak lagi berpihak kepada keburukan kalau semua orang yang ada di Arofah benar-benar dia melepaskan masa lalu dan berhenti dari semua keburukan berkomitmen menjadi orang yang berpihak pada kebaikan menjadi duta-duta kebenaran dan kebaikan Bapak bisa bayangkan betapa dahsyatnya setiap tahun akan ada duta-duta kebaikan dan kebenaran baru yang menyebar ke seluruh dunia itu istimewa itu istimewa maka benar kalau Rasulullah kemudian menyatakan siapa yang sudah datang ke Arofah taubat sungguh-sungguh di Arofah tidak keluar dari Arofah kecuali dia bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan seperti Nabi Adam juga diampuni Allah di tempat ini di tempat ini ini juga bukti bahwa tempat itu barokah kalau ada orang tidak percaya dengan tempat barokah kenapa di Arofah kenapa tidak di tempat lain ya karena ada keberkahan Allah itu biasa milih tempat di istimewakan milih waktu di istimewakan milih orang di istimewakan itu memang biasa Allah lakukan itu maka Arofah menjadi tempat istimewa nah kita disuruh bertobat itu niru Nabi Adam jadilah momen Arofah sehingga Rasulullah kemudian menyatakan Al-Hajj Al-Arofah Haji itu rukun terbesarnya Arofah ya Arofah nah setelah persoalan Arofah ada momen yang hebat lagi yakni kurban dan pelemparan jumroh sebagai perlawanan terhadap iblis yang mengganggu setan yang mengganggu siapa Nabi yang kemudian dicontoh di dalam peristiwa Haji berikutnya Ibrahim Nabiullah Ibrahim Nabi Ibrahim panjang saya tidak cukup waktu tapi saya ambil momen pentingnya saja Ibrahim ini Nabi yang sempurna pengorbanannya terhadap Allah tidak ada Nabi yang diuji Allah sesempurna Ibrahim Nabi Ibrahim itu diadu milih paman atau milih Allah Azar itu paman bukan Bapak jadi kalau masih banyak saja orang keliru menyebut Azar itu Bapaknya Nabi bukan Bapaknya Nabi Ibrahim itu orang Tauhid Bapaknya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah tidak menyembah patung karena jalurnya Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu tidak pernah ada yang dosa besar itu sudah hadis Rasul kalau kita menyebut Bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar nyembah patung hadis ini gagal berarti hadisnya Rasulullah itu tidak mungkin Rasulullah keliru tidak mungkin itu bukan dan Beliau melihat dari uslub Quran beliau menjelaskan begini Quran itu kalau menyebut Bapak tidak disebut namanya itu Bapak benar lihat kisah Nabi Yusuf kisah Nabi Yusuf itu Allah ketika menyebut Nabi Su'id itu tidak disebut Nabi Yusuf ya sudah Nabi Yusuf gitu saja tidak disebut tapi ketika menyebut Nabi Nabi Ibrahim itu Abahu Azar Nabi Ya'kob maksud saya Nabi Ya'kob Abahnya Nabi Yusuf Nabi Ya'kob Abahnya Nabi Yusuf itu tidak disebut nama Ya'kob ketika menyebut Abahnya Nabi Yusuf di Quran tapi ketika menyebut Abahnya Nabi Ibrahim Abahu Azar ada nama Azar di situ itu menunjukkan dia bukan Bapaknya itu dia bukan Bapaknya kalau orang dalam tentang ilmu Tafsirnya nah ini memastikan dia bukan Bapak bukan Bapak tapi ketika begini Nabi Ibrahim tegas memilih Allah dan meluruskan selesai hebat Nabi Ibrahim di sini diuji lagi oleh Allah milih Allah atau milih menyelamatkan dirinya dari ancaman pembunuhan dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim siap mengorbankan diri untuk Allah dan itu kalau kita baca di Sohef Bukhari masalah dramatisnya Rasulullah mengisahkan di Sohef Bukhari itu ketika Nabi Ibrahim ini sudah ada di ketepel besar sudah ditarik tubuh Ibrahim karena dilemparnya dengan ketepel besar ke api yang sedang berkobar-kobar robek baju Ibrahim ketika ditarik ini bumi ini njerit ke Allah tidak terima minta izin ke Allah untuk membuat gempa hebat sehingga api itu porak-poranda Allah tahan diam dulu angin njerit tidak terima pada Allah minta izin mau membuat badai hebat supaya api ini kocer-kacir tidak terima kalau ada kekasih Allah akan dibeginikan tapi oleh Allah ditahan langit marah minta izin turun hujan hebat supaya padam api ini oleh Allah tidak diizinkan kenapa um Ibrahim nyasih tenang kita bisa bayangkan pak ketenangan Ibrahim menghadapi ujian itu mengalahkan bumi angin langit kita tidak bisa bayangkan kayak apa stabilnya ruhani Ibrahim itu kita itu masa Allah deposito seh banyak tabungan seh banyak gaji ngalir tiap bulan dolar naik stress ya apa itu kayak orang tidak punya iman gitu loh ya kadang-kadang gaji istri lebih tinggi dari suami sudah cecok samian ini gimana belum diuji dengan situasi yang benar-benar goncang batin hebat nanti Ibrahim tidak kondisi begini tenang jadi kualitas ketenangan batin seorang nabi itu mengalahkan bumi laki bahkan mengalahkan malaikat tingkat stabilnya batin makanya di tasawuf itu kita belajar sabar belajar stabil lu terus kalau kita tidak membuktikan kestabilan batin terus mau minta dipercaya Allah dapat isyarat isyarat dapat informasi ghaibiyat dapat rahasia Allah bubar semuanya diungkap diobral ya rusak semua rahasia Allah kalau begitu sih buktikan dulu kuat enggak sandal hilang tenang motor hilang tenang mobil hilang istri hilang mudah-mudahan enggak enggak tapi ujian Allah itu pasti orang itu harus diuji dengan ini harus tenang harus tetap kuat stabil ke Allah semua yang datang dan pergi di kehidupan ini ujian enggak ujian Ibrahim hebat begitu melayang Nabi Ibrahim dilempar sudah melayang Malaikat Jibril turun dengan Malaikat Isrofil Malaikat sudah bingung kata Malaikat Jibril aku ini harus bagaimana Ibrahim harus bagaimana sudah melayang apa kata Ibrahim aku enggak butuh kamu kepada kamu ini aku enggak punya kebutuhan kata Ibrahim aku cuma butuh kepada Tuhan aku enggak butuh kamu aduh Pak ya Allah kita itu biasanya kalau punya orang yang kita andalkan belum apa-apa tenang ada Pak Lik ada Pak D saya ada temanku di sana kalau sudah mentok semuanya baru sampai bilang Ya Allah lama kita bisa bilang Ya Allah itu lama kita kena pusing sedikit tenang ada podrek ada dekolgin ada penyembuh ketika ini enggak nyembuhkan tenang ada ini dokter sebelah rumah enggak sembuh juga tenang masih ada spesialis enggak sembuh juga ada rumah sakit yang bagus enggak sembuh juga ke Singapura enggak sembuh juga ke Amerika enggak sembuh juga baru Ya Allah repot zaman ketemu Allah itu jauh sekali jauh sekali batinnya itu dari Allah masih harus ke sana sini sana sini baru Ya Allah maka orang miskin orang kena musibah lebih cepat lebih cepat karena begitu kena penyakit uang enggak punya mau obat enggak ngerti langsung Ya Allah Ya Allah nah itu kadang-kadang kemiskinan dan kesusahan itu jalur tol menuju ke Allah yaitu karena nyandarnya langsung cepat batin nah ketika Nabi Ibrahim sudah melayang menyerahkan ke Allah maka seluruh makhluk Allah termasuk malaikat enggak boleh bergerak oleh Allah Oh Ibrahim aku maka Allah sendiri yang mengintervensi kasus ini maka Allah menyatakan di Quran kulna ya narukuni berdawasalaman ala Ibrahim aku katakan kami katakan kepada Abi ini dinginlah kamu untuk Ibrahim enggak ada gempa enggak ada badai enggak ada banjir kalau Allah yang mengintervensi wali itu Pak bermain dengan Allah tidak dengan malaikat ini mau dilawan dukun yang main setan ya muhmed dia wali enggak punya kesaktian yang kutus dibaca biar sakti enggak begitu wali itu wali orang biasa tapi kalau Bapak nyakiti dia yang marah Allah kan begitu hadiskusinya maka para sohabat juga begitu kalau memang takdirnya robek perutnya Umar ya robek enggak kebal Umar enggak tapi kemudian itu kan berarti kalah dong dengan biaya-biaya yang kebal ya bukan begitu bacanya bukan begitu itu bacanya Sayyidina Umar dari awal sudah minta mati syahid Sayyidina Usman dari awal sudah minta mati syahid ini orang-orang yang memang minta takdir syahid ke Allah untuk menyempurnakan derajat kemuliaan di sisi Allah itu diminta Umar mintanya mati syahid memang mati syahid nah jadi tidak begitu melihatnya tidak begitu melihatnya maksud saya kalau menjelaskan itu adalah gentelnya orang gentel itu tidak menghindar tapi sanggup menghadapi orang kebal itu hebat tapi orang kebal itu sebenarnya di dalam hatinya ada ketakutan melihat darah nah orang gentel itu dia enggak takut melihat darah dia enggak takut terluka kalau memang itu takdir Allah yang mengharuskan dia terluka dia enggak hati dia ridoh enggak kecewa sama sekali itu puncaknya kesaktian yang paling sakti justru dan sahabat di situ levelnya sahabat enggak menghindar dari takdir Allah ridoh nanti saya balik ke Nabi Ibrahim kalau saya baca di dalam kitab itu apa Sayyidina Ali waktu mau dibunuh dia enggak tahu bahwa orang ini mau bunuh Sayyidina Ali kasyaf Sayyidina Ali orang marifat tahu Sayyidina Ali ketika dia lihat Abu Luk-Luk itu tidur di masjid Sayyidina Ali itu mengatakan kenapa kamu enggak sholat sholatlah mudah-mudahan Allah menghapus semua keburukan kalimat Sayyidina Ali ini seolah-olah memberi isyarat kamu itu kalau sholat niat buruk mau bunuh aku mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah cuma kan kita enggak bisa mengadili orang dengan kasyaf orang kasyaf itu mesti mengetahui ini membunuh kan enggak boleh terus tangkep ini apa dasarnya ilmu batin enggak boleh menghukum orang itu harus dengan ilmu dohir harus dengan fakta empirik ilmu batin itu enggak boleh dipakai begitu enggak ada semua Rasulullah pun enggak pakai paling Rasulullah cuma memberi syarat ini nanti begini tapi enggak bisa kemudian kita menghukumi itu enggak bisa hanya menjadi isyarat saja bahkan Sayyidina Ali ketika dia tetap begitu kata Sayyidina Ali apa aku enggak tahu apa yang kamu sembunyikan di balik bajumu kalau Sayyidina Ali tahu pak kalau itu membawa pedang itu tahu dan Sayyidina Ali itu tahu bahwa yang akan membunuh itu dia dan akan membacok kepalanya tahu karena Rasulullah beritahu kamu nanti matinya dibacok di kepalamu maka ketika Sayyidina Ali itu kesahabat pedang perang di kakinya dorah mengucur deras dia nyantai saja sehingga sohabat mengatakan Ali kamu udah bingung nanti kalau kamu mati kata Rasulullah aku mati bukan karena kaki karena kepala ini pasti enggak mati aku kata lu begitu Sayyidina Ali itu nah Nabi Allah Ibrahim begitu diterima melayang beliau dengan ucapan Hasbunallah wa ni'man wakil cukup Allah cukup Allah pelindungku yang mengatur hidupku cukup Allah yang mewakili semua kehidupanku dia masuk ke dalam api wakilah 40 hari 40 malam api ini padam di sekitar Nabi Ibrahim tumbuh rumputan jadi di dalam api Nabi bisa tumbuh rumput tidak tersentuh api sama sekali begitu selesai Nabi Ibrahim mengatakan belum pernah aku merasakan indahnya kehidupan seperti yang aku rasakan saat di dalam api Allah itu bisa pak memberi kenikmatan hidup di dalam situasi yang secara lahiriah menurut orang siksaan Allah bisa memberikan siksaan di dalam kehidupan yang secara lahiriah tampaknya keistimewaan kemuliaan kekayaan jangan ketipu rumah mewah mobil indah belum tentu itu ada keindahan wadang siksaan itu tapi belum tentu juga di dalam gubuk sederhana itu pasti susah belum tentu itu tidak selalu korelasi positif itu tidak selalu korelasi positif kalau Allah mau menghindaki di dalam kobaran api yang menyala 40 hari 40 malam pun Allah bisa berikan keindahan hidup dan Ibrahim menikmati itu tidak pernah merasakan bukti kehebatan Ibrahim tawakal ke Allah berikutnya Ibrahim diuji oleh Allah milik istri atau milik Allah saat Hajar menghadiahkan putra Ismail ini tentu Nabi Ibrahim sayang dan ini membuat Sayyidah Sarah istri Ibrahim pertama dari kalangan Ningrat Sarah itu kalau orang Surabaya nyebutnya jauh wantik Sarah itu cantik banget Sarah itu cantik banget dan Sarah ini baik banget dia sadar dia tidak bisa beri keturunan dia hadiahkan Nabi Ibrahim perempuan yang bernama Hajar tapi ketika Hajar ternyata hamil dan melahirkan fitrahnya perempuan pasti jemburu Allah tidak tega melihat Sarah yang sudah baik jemburu maka Allah minta supaya Hajar dijauhkan tidak merusak batinnya Sarah Sarah kan sudah berkorban maka sekarang Hajar disuruh berkorban tapi bagi Ibrahim ini betapa beratnya meletakkan istri dan anak di tempat yang tidak ada alasan rasional satu pun yang menopang kehidupan Bapak tidak usah minta ujian Allah yang macam-macam diuji satu ini saja saya juga tidak sanggup suruh ninggalin istri di satu tempat yang di situ tidak ada faktor ekonomi sedikit pun faktor kehidupan sedikit pun untuk orang hidup kita anak saja kuliah di luar negeri sekarang bingung ini covid anak bagaimana stress risra karuan kita padahal banyak makanan banyak minuman ini lembah mekah jangankan pohon rumput satu pun tidak ada tidak ada tetangga sama sekali di tempat itu disuruh ninggalin di situ kalau orang tidak kuat tawakkal ke Allah tidak bisa maka ibu hajar itu bertanya berkali-kali ke Nabi Ibrahim kenapa kamu tega meletakkan aku di tempat ini Ibrahim dibawa dari Palestine ke tempat itu diberi satu apa ini satu keranjang kurma sebagai bekalnya ibu hajar terus nanya ke Ibrahim kenapa kamu tidak dijawab Nabi Ibrahim tidak bisa yang jawab apa dikira Nabi Ibrahim tidak sayang sayangnya manusia biasa kepada istri dengan sayangnya Nabi tidak ada apa-apanya Pak Nabi itu lembut sekali hatinya tidak usah nanya bagaimana perasaan Ibrahim Nabi itu sangat menyayang tidak bisa ngomong Nabi Ibrahim akhirnya ditinggalkan tujuh langkah Nabi Ibrahim balik badan ninggalkan Hajar dan Ismail Ibu Hajar merubah pertanyaan kata Syabdul Qadir al-Jilani dirubah oleh Ibu Hajar pertanyaannya begini Ibrahim ini perintahmu atau perintah Tuhan ini perintah dari kamu atau dari Allah terus Nabi Ibrahim baru bisa noleh kata Nabi Ibrahim ini perintah Allah begitu mendengar jawaban perintah Allah apa kata Ibu Hawa aku ridho kalau ini perintah Allah aku ridho Allah tidak mungkin menerantarkan kamu coba Bapak pikirkan apa yang lebih indah dari keluarga yang seperti ini kalau punya istri model hajar damai kehidupan meskipun ekonomi tidak jelas kalau sudah tawakal tu'al Allah ridho maka kemudian hidup di sini menyebut Hajar tapi Allah belum selesai nguji Nabi Ibrahim yang monumental itu ketika Ibrahim harus membuktikan cintanya kepada Allah dengan menyembeleh Ismail ada tiga argumen yang kalau kita baca kitab itu ada tiga kalau kita simpulkan kenapa Allah sampai menyuruh menyembeleh Ismail yang pertama yang paling umum Ibrahim orangnya dermawan sampai ontanya habis untuk membantu orang-orang miskin ketika dipuji-puji jangankan ontak anak pun kalau punya tak sembelih belum punya anak orang kalau lagi belum itu ngomong enak apa wali kota coba aku yang jadi wali kota baru jadi beneran beda Pak presiden harusnya begini begini sampai bukan jadi presiden begitu pilihan sampai jadi presiden sama saja udahlah jangan orang itu enak kalau ngomong belum ini Nabi ngomongnya harus dibuktikan maka ditagih oleh Allah kamu dulu bilang punya anak sembelah tarwiyah bingung ini benar dari Allah mimpi begitu sudah diarofah tidak yakin ini dari Allah ini hebatnya Nabi Ibrahim dia tahu kapan main akal kapan tawakal ketika dia mimpi dia masih ada akal ini benar Allah bukan kok anak disembelah tapi ketika kedua kali oh ini Allah tapi saya harus menggarisbawahi tidak berarti terus nanti kalau bapak mimpi tiga kali itu pasti Allah hati-hati setan bisa menipu orang dari mimpi sampai tiga kali sama mimpinya bisa setan bisa disini kita perlu verifikasi dari orang yang benar-benar tajam batinnya untuk menilai kalau kita punya mimpi jangan untuk dieksekusi sendiri bapak bukan Nabi kalau Nabi punya ketajaman batin yang bisa mengukur ini dari Allah benar maka kemudian Nabi Ibrahim melakukan yang kedua analisisnya zaman itu adalah zaman pengorbanan orang untuk dewa-dewa Allah ingin membatalkan itu dengan cara Nabi Ibrahim disuruh nyembelah nanti dibatalkan sebagai bentuk iklan sebagai bentuk pengumuman dan pembantahan terhadap perilaku pengorbanan manusia untuk dewa yang kedua itu antropolog muslim biasanya yang seneng analisis ini yang ketiga ini yang analisis tasumuf dari Syabdul Qadir kalau Syabdul Qadir menyatakan kenapa Nabi Ibrahim disuruh nyembelah Ismail ini ini ada faktor mahabbah yang Allah nilai tidak murni lagi cintanya Ibrahim kepada Allah terganggu dengan kehadiran Ismail Bagi manusia biasa kayak kita itu tidak ada masalah mencintai Allah mencintai anak mencintai istri tapi pada seorang Nabi dimana cinta ini bisa ganggu ke Allah itu ditageh oleh Allah karena itu kata Syabdul Qadir Allah pasti akan uji orang itu pada sesuatu selain Allah yang dia paling cintai ujian terberat orang menuju ke Allah itu adalah sesuatu selain Allah yang paling dia cintai karena itu kita harus belajar jangan mencintai selain Allah kecuali karena Allah jangan dicintai istri itu karena istri cintai dia karena Allah jangan dicintai anak itu karena anak tapi cintai dia karena Allah nanti ada pembahasan bagaimana membedakan cinta karena istri dan karena Allah itu sekarang saya belum cukup waktu insyaallah nanti kita bahas itu Ibrahim ditageh disini oleh Allah tapi Ibrahim berani Pak dia laksanakan itu Syabdul Qadir Al-Jilani menceritakan ketika Nabi Allah Ibrahim itu mau nyembelah Ismail itu setelah melempar batu dan seterusnya itu Nabi Ibrahim mohon ke Allah ya Allah saya ridho kalau anak saya harus meninggal tapi kalau saya boleh mohon jangan tangan saya yang nyembelah Bapak bisa bayangkan anak ditaktir mati jadi kita udah stres terus kita sendiri yang harus bunuh ya apa itu kalau orang tidak punya perasaan bisa melakukan kalau orang yang halus perasaannya kalau seandainya itu kita yang diuji bisa lumpuh kita bisa mati berdiri kita tidak akan kuat kita melakukan itu sanggup Bapak mengangkat pedang di hadapan anak yang kita sangat cintai tidak pernah berbuat dosa sangat taat tidak sanggup paling kita minta saya saja yang mati sudah gitu tidak kuat kita ini bukan ujian biasa bukan hujan biasa tapi kemudian Allah menyatakan kepada Malaikat Jibril harus dengan tangan Ibrahim Malaikat Jibril nanya kepada Allah satu khawatir yang mengupas ini ya Allah kenapa harus dengan tangan Ibrahim Allah memberi jawaban agar Ibrahim tahu sakitnya pedihnya cinta yang ternoda sakitnya cinta yang diduakan ini ibu-ibu seneng ibu-ibu seneng ada dasar ternyata Allah tidak terima diduakan nah kenapa karena relasi kita kepada Allah itu puncak relasinya adalah cinta ya cinta karena itu dosa terbesar di Islam ini musrik musrik itu apa bapak menduakan Allah selingkuh dalam spiritualitas itu diancam berat oleh Allah coba kalau orang tidak mengerti bingung kok dosa terbesar musrik keluar pengajian ada pohon di depan di sembah-sembah itu dosa besar dibanding orang berzinah gede itu kan dibanding ada yang begal motor sampai mati seke gede itu coba kalau orang itu kritis kan nyembah pohon tidak ada korbannya yang berzinah kan korban itu yang bunuh orang kan korban tidak keliru struktur dosa besar ini kalau cuma nyembah pohon dia sendiri urusan dia pohon juga tidak apa-apa ini kita tidak ngerti kita tidak ngerti istri itu suami keras dia maafkan suamimu keras kamu kok kuat hidup dengan dia tidak apa-apa yang penting setia suamimu kikir kikir tapi suamimu perasaan kikir kamu kok kuatnya yang penting setia kikir kikir setia istri itu masih terima suami itu punya kelakuan buruk asal dia masih setia tapi kalau dia sudah tidak setia suami itu lemah lembut dermawan buber istri itu tidak mau kuncinya ada di kesetiaan begini kata para ulama kalau anda melihat orang yang sudah musrik memang hari ini dia belum berzina memang hari ini dia belum membunuh tapi ketika orang sudah musrik itu relasi kebaikan terdalam habis maka semua dosa besar itu cuma nunggu waktu kalau orang sudah musrik itu berzina bisa kapan saja sudah dia membunuh bisa kapan saja karena ini pangkalnya dari semua dosa itu disini ini pengingkaran terhadap ketuhanan kalau orang sudah melakukan pengingkaran terhadap ketuhanan maka habis karena itu dia tetap dosa besar dan lawannya dari musrik ini murni ke Allah ikhlas cintanya murni ke Allah kemurnian cinta seorang nabi itu benar-benar harus jernih masuk sedikit cinta yang lain disitu di uji oleh Allah maka nabi ibrahim sukses disini dengan mengorbankan anaknya begitu dia mau nyembeleh ya Allah tidak mungkin maka diganti dengan domba jadilah ini latar belakang sehingga kita berkorban kesimpulannya adalah ada sesuatu yang sangat istimewa di haji ini karena Allah mengajarkan kita untuk bertolak dari titik tobat menuju kepada mahabbah di dalam hari rangkaian hari yang sangat itu padahal kalau kita belajar tasawuf pak tobat itu titik awal mahabbah itu titik akhir itu orang itu lama belajar itu tobat dulu setelah tobat warok setelah warok zuhud setelah zuhud fakr setelah fakr tawakal sabar baru ikhlas ridho mahabbah baru dapat disitu Masya Allah ini kemudian kita disuruh oleh Allah niru tobat nabi ibrahim sekaligus niru niru tobatnya nabi adam sekaligus kemudian niru mahabbah pengorbanannya nabi ibrahim maka kalau orang pulang dari haji dia sudah taubat dan nasuhah punya rasa cinta kepada Allah siap mengorbankan apa saja untuk Allah ya sudah keren kemudian kalau orang yang tidak haji pun ikut melakukan ini setiap bulan tul hijjah dia memperbarui komitmen taubatnya kepada Allah setiap bulan tul hijjah dia memperbarui komitmen perjuangannya membela agama Allah wah itu keren ya membela agama Allah ya termasuk begini ini mendirikan lembaga pendidikan yang benar-benar serius mengkader anak-anak islam yang baik ini istimewa Pak begini ini istimewa ini banyak caranya banyak caranya maka apapun bentuknya selama panjendengan melihat itu sisi baik untuk bisa mengangkat umat islam bahkan harkat martabat manusia secara umum itu adalah kebaikan yang merupakan pengorbanan panjendengan dihadapan Allah prestasi inilah yang akan kita bawa ketika kita nanti pulang ngadep kehadirat Allah jangan sampai hidup itu tidak punya pengorbanan apapun sehingga begitu pulang kepada Allah Bapak tidak punya kebanggaan apapun kalau ditanya oleh Allah dan Rasulnya kamu hidup apa prestasimu terhadap agama Allah kamu sudah berbuat apa untuk memperjuangkan agama Allah ayo coba kalau Bapak hidup selama ini cuma bangun rumah untuk keluarga seneng-seneng beli mobil seneng-seneng terus ditanya sama kamu hidup perjuanganmu apa bingung apa ya apa ya bangun musola gak pernah nyumbang masjid cuma kelotak kletek duit berapa cuma duit recehat gitu ya tapi kalau misalnya yang bangun al-lazari terus ditanya oleh Allah perjuangan saya bangun madrasah saya bangun sekolahan ya Allah saya niatkan untuk mengkader umat islam supaya tercerahkan supaya terdidik supaya baik enak itu enak 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 lolos kalau orang kemudian saya selalu punya target setiap tahun saya ngangkat apa ini anak angkat baru saya kuliahkan uang saya banyak tetangga saya anak saya konaan saya bagus itu jadi kita itu harus proyek punya proyek siklilahi ta'ala di hidup ini terserah saja sudah bapak apa bentuk proyeknya atau bapak lihat ini ada ustad miskin tak bangunkan warung kecil supaya dia punya sumber ekonomi terus kita buat ini ustad anu ustad enak dibilang ini punya anmu kalau punya anmu nanti dia enak bisa ngelola dijual ustad ini silahkan dijual nanti ini nanti bagaimana pokoknya kelola yang benar dulu keuntungannya boleh diambil enak dibilang dulu tapi begitu kelihatan bagus sudah ustad ini untuk nyenengah lu keren kalau begini ada kiai yang beliau sudah pulang ke hadilatullah senengannya apa bangun masjid dimana ada desa yang tidak ada masjid ya itu selalu kalau sampai ada desa tidak ada masjid itu bukti orang disitu itu pasti kikirnya masya Allah bangun rumah Allah yang tidak ada yang mau itu kan sudah puncaknya orang kikir ya di daerah situ itu berarti dibangunkan masjid dimana masjid sampai sudah banyak dia bangun masjid di tempat-tempat yang memang tidak pernah ada masjidnya di satu desa selesai itu apa yang dia pikirkan ustad-ustad tidak bisa membuat rumah sendiri proyeknya tiap tahun bangunkan rumah untuk ustad bangun tanah bangun tanah bangun rumah ya dia punya madrasa punya pondok yang pondoknya gratis semuanya gratis ya tapi terus berbuat baik itu tidak boleh berhenti kita harus sangat kreatif untuk melahirkan kebaikan untuk siapapun penjenengan punya cara untuk itu punya berbagai varian yang penjenengan bisa mainkan untuk bisa menegakkan kebenaran dan kebaikan lakukan itu kalau memang kita ini benar-benar mencontoh Nabi Ibrahim mereka sukses pada zamannya pada eranya pada situasinya nah kita harus meneladani Nabi Adam Nabi Ibrahim sehingga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan dalam konteks kemodernan hari ini saya kira ini yang bisa disampaikan sebenarnya saya mau buka dialog kok jamnya ternyata sudah jam 6.46 yang aku tersangat kita tutup bersama dengan berdoa mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita kaji ilmu yang manfaat yang bisa memberikan ketenangan fiti ni wa dunia wa ala akhira wa ala hati ni wa kulini atas su'ani wa al-hubrat ni wa sallam al-fatihah wa alhamdulillah iya akan abudu iya akan astah'in alhamdulillah alhamdulillah Allahumma alhamdulillah alhamdulillah Surat wa alhamdulillah ayat alhamdulillah 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 wa rizqan halalan tayiban mubarakah Allahumma inna nas'alukal al-afwa wal-afiyah wal-mu'afad al-dai-ima Al-Fatihah 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 Al-Fatihah